Timbul pertanyaan Muliaan habaib apa muliaan ulama Betul gak? Ini pertanyaan-pertanyaan konyol Pertanyaan di luar logika Pertanyaan memecah belah Pertanyaan yang tidak perlu dijawab Karena tidak akan ada jawaban Contoh nih, saya kasih contoh Ini yang levelnya lebih tinggi pertanyaannya nih Si Tono Punya istri Namanya Tini Ayo jawab nih Yang kejawab saya kasih hadiah Laki apa perempuan nanti ya Si Tono Punya istri Namanya Si Tono hamil Tebak anaknya laki apa perempuan Yang ketebak saya kasih hadiah Perhatikan Si Tono Punya istri Si Tini Terus Si Tono hamil Tebak anaknya Laki apa perempuan Ayo Kira-kira ada jawabannya gak Gak ada Kenapa Jangan pun laki perempuan Hamilnya aja si Tono Hamilnya aja si Tono kaga bro Betul gak Betul gak Jelas Jelas Dan kita mencintai haba'in Ingat Mencintai keturunan Rasulullah Karena Rasulullah Bukan karena orang itu Bukan karena dia baik Ataupun tidak Tapi memang karena orang itu Keturunan Rasulullah Kita cintai Kita hormati Namun Kalau keturunan Rasulullah Namanya juga manusia Tidak ada yang maksum Soleh Baik Tambah kecintaan Dari sisi kebaik Kebaikan Paham gak Namun kalau ada habib Berbuat buruk Maka jangan hilangkan Kecintaan kepada dia Karena Rasulullah Rasulullah Betul Paham Terus Siapa yang harus diikuti Perhatikan Haba'in mulia Karena keturunan Nabi Ulama mulia Karena ilmunya Maka wajib kita hormati Wajib kita cintai Lantas Siapa yang harus diikuti Jangan ikuti ulama Jangan juga ikuti haba'in Terus ikuti siapa Ikuti ulama dan haba'in Yang lurus Ikuti yang benar Ulama'nya benar Haba'innya benar Cintai Hormati Ikuti Ulama'nya benar Haba'innya salah Cintai Hormati Jangan diikuti Ini habib Ulama' yang benar Cintai Hormati Ikuti Ataupun kebalikan Kalau kia'innya Ini salah Jangan diikuti Paham gak Jadi ulama haba'in Wajib dihormati Wajib Dicintai Tetapi Untuk diikuti Nanti dulu Mana yang benar Itulah yang akan Kita ikut La to'a'atali makhlukin Fima siyatil khalik Wa innama to'atu Filma'ruf Timbul pertanyaan Muliaan haba'in Apa muliaan ulama Betul gak Ini pertanyaan Pertanyaan konyol Pertanyaan di luar Logika Pertanyaan memecah belah Pertanyaan yang Tidak perlu dijawab Karena tidak akan Ada jawaban Contoh nih Saya kasih contoh Ini yang leponnya Lebih tinggi Pertanyaannya nih Si Tono Punya istri Namanya Tini Ayo jawab nih Yang kejawab Saya kasih hadiah Laki apa perempuan Nanti ya Si Tono Punya istri Namanya Si Tono Hamil Tebak Anaknya laki apa perempuan Yang ketebak Saya kasih hadiah Perhatikan Si Tono Punya istri Si Tini Terus Si Tono Hamil Tebak Anaknya Laki apa perempuan Ayo Kira-kira ada jawabannya Tidak Tidak ada Kenapa Jangan pun Laki perempuan Hamilnya aja Si Tono Kaga bro Betul gak Jadi kalau Pertanyaan itu Harus sesuai Dengan kondisi Atau saya kasih Contoh Orang Kedaung Sini Pilih Ingin punya Mata Tapi gak punya Telinga Punya Telinga Tapi gak punya Mata Atau Mana yang Lebih bermanfaat Telinga apa Mata Jawab Gak bakalan Betul gak Nah Mulia ulama Apa mulia Haba'i Sedua-duanya Mulia Jangan Sampai kita Orang beriman Terjebak Dalam hal ini Memuliakan Ulama Menghinakan Haba'i Atau Memuliakan Haba'i Menghinakan Ulama Gak boleh Kenapa Karena ulama Dan Haba'i Sama-sama Mulia Ulama Mulia Karena ilmunya Haba'i Mulia Karena keturunan Kanjang Nabi Paham Jelas Dan kita Mencintai Haba'i Ingat Mencintai Keturunan Rasulullah Karena Rasulullah Bukan karena Orang itu Bukan karena Dia baik Ataupun tidak Tapi memang Karena orang itu Keturunan Rasulullah Kita cintai Kita hormati Namun Kalau keturunan Rasulullah Namanya juga Manusia Tidak ada yang Maksum Soleh Baik Tambah Kecintaan Dari sisi Kebaik Kebaikan Paham gak Namun Kalau ada Habib Berbuat buruk Maka Jangan Hilangkan Kecintaan Kepada dia Karena Rasulullah Rasulullah Betul Paham Terus Siapa Yang harus Diikuti Perhatikan Haba'i Mulia Karena keturunan Nabi Ulama Mulia Karena ilmunya Maka Wajib Kita Hormati Wajib Kita Cintai Lantas Siapa Yang harus Diikuti Jangan Ikuti Ulama Jangan Juga Ikuti Haba'i Terus Ikuti Siapa Ikuti Ulama Dan Haba'i Yang Lurus Ikuti Yang Benar Ulama Benar Haba'i Benar Cintai Hormati Ikuti Ulama Benar Haba'i Salah Cintai Hormati Jangan Diikuti Ini Habib Ulama Yang Benar Cintai Hormati Ikuti Ataupun Kebalikan Kalau Kia'inya Ini Salah Jangan Diikuti Paham Gak Jadi Ulama Haba'i Wajib Dihormati Wajib Dicintai Tetapi Untuk Diikuti Nanti Dulu Mana Yang Benar Itulah Yang Akan Kita Ikut La To'ata Limakhlukin Fimasyat Alkhalik Wa Innama To'atu Fil Ma'ruf Saudara Diikuti Terima kasih.